Pemirsa jenazah seorang wanita bernama Nasipah yang diduga menjadi korban pembunuhan, hingga kini kasusnya masih menjadi misteri. Keluarga korban mendesak kepolisian Polres Matanghari segera menangkap dan mengadili pelaku. Misteri tewasnya seorang gadis berusia 20 tahun yang ditemukan mengapung di sebuah kolam dengan kondisi tanpa busana pada 27 Februari 2024 lalu. Sempat mengekirkan warga Kabupaten Matanghari. Korban yang diketahui bernama Nasipah ini diduga menjadi korban pembunuhan sadis. Pasalnya saat ditemukan, jasad korban dipenuhi dengan sejumlah luka tusukan senjata tajam dan tanpa busana. Namun, sudah lebih dari enam bekan ini, pihak kepolisian Polres Matanghari belum berhasil mengungkap pelaku pembunuhan sadis ini. Meninggalnya korban secara tidak wajar ini membuat pihak keluarga terus larut dalam kesedihan dan selalu bertanya-tanya kenapa korban yang akrab di Sapa Sipah ini dipunuh. Sebelum ditemukan tewas, sebelumnya korban sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga dan akhirnya korban berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Kedua orang tua korban meminta agar pihak kepolisian Polres Matanghari secepatnya mengungkap kasus pembunuhan ini. Karena sudah lebih dari enam bekan pelaku belum berhasil ditangkap. Saya sebagai dari orang tua almarhum, saya minta kasih sini cepatlah terungkap. Karena sudah hampir masuk dua bulan, ini belum juga terungkap. Dan juga kami juga susah nak tidur, susah nak makan, nak kerja pun dengan senyuk. Beratnya, saya minta, tolonglah cepatlah terungkap masalah korban. Beratnya, coba yang diberikan kepada kami. Kalau belum berhormat ini, mungkin kami orang susah, tempuh musibah seperti ini. Saya mohon kepada pihak kepolisian, semoga cepatlah saya minta bantulah kami. Sebelumnya, pada 27 Februari 2024 lalu, warga digegarkan dengan penemuan sesosok mayat wanita tanpa busana di sebuah kolam bekas yang beralamat di Jalan Baru, kilometer 6, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari. Warga sekitar yang datang sama sekali tidak mengetahui mayat tersebut karena kondisinya sudah mulai membusuk. Polisi yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan langsung mengevakuasi jenazah dari dalam kolam. Namun, hingga kini petugas kepolisi yang belum menemukan titik terang dan motif berlaku di palik kasus pembunuhan ini. Pasalnya di lokasi penemuan mayat, petugas tidak menemukan barang bukti. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!